A'udhu Billahi Minashiratadirajim, Bismillahirrahmanirrahim Qul uwahya ilayya annahu istama'ana farum minal jinn faqalu inna sami'na qur'anan ajaba Katakan oleh Muhammad Jadi Allah memerintahkan Nabi-Nya untuk mengatakan hal ini Bahwa telah diwahyukan kepada aku Ada sekelompok jinn yang mendengarkan bacaan Al-Quran Lalu mereka berkata Inna sami'na qur'anan ajaba Sungguh kami telah mendengarkan bacaan Al-Quran yang sangat menakjubkan Gitu ya Jadi ayat ini jama'ah Dalil bahwa Nabi Muhammad itu tidak bisa melihat jinn Ya kan? Nabi Muhammad tidak bisa melihat jinn Makanya aneh kalau ada orang menganggap dia punya kelebihan Apa kelebihannya? Bisa melihat jinn Itu kekurangan Itu abnormal Orang yang normal itu tidak bisa melihat jinn Iya Innahu yarahu huwa wa qabiruhu min haithu la tarawunahum Ini asalnya orang normal Tidak bisa melihat jinn Buktinya orang yang paling mulia Nabi Muhammad pun tidak bisa melihat jinn Iya Dari mana tahunya? Dari Allah yang mengabarkan Nabi Muhammad sholat-sholat saja Dengan sahabatnya Nah baca Al-Quran ya biasa Bukan dengan sengaja ingin mendengarkan kepada bangsa jin Enggak Tapi Allah mengabarkan kepada Nabi Muhammad Ketika beliau sholat dan ketika beliau menjaharkan bacaan Al-Quran Itu datang Ya Para jinn untuk mendengarkan bacaanmu Seperti yang tadi di surat Al-Hakaf Wa idh sarafna ilaika nafara minal jinn Istami'un Al-Quran Ya Ingatlah ketika kami Mengarahkan Kepadamu Nabi Muhammad Sekelopok jin Untuk mendengarkan bacaan Al-Quran Yang kau baca Jelas? Nah jadi ini dalil bahwa Nabi Muhammad dan para sahabatnya Tidak bisa melihat Melihat jinn Ya Buktinya di ayat tadi Nabi gak tahu Akan kedatangan sekolah perjin Kecuali Berdasarkan berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala Memang ada riwayat-riwayat Yang menyebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Terkadang melihat jinn Tapi itu dengan izin Allah Dengan izin Allah Sifatnya insidentil Gitu ya Bukan terus-menerus Bisa melihat jinn Tidak Kemudian Jamal Rahman Warahmatullah Ayat ini juga dalil bahwa Ketika Sekelompok jin tersebut Mendengar bacaan Al-Quran Dari Nabi Mereka Mengakui Keagungan Al-Quran Iya Mereka mengakui Keagungan Al-Quran Makanya Mereka Sangat Bersemangat Untuk kemudian Mengabarkan kepada yang lain Didakwahkan Hal tersebut Kepada kaumnya Semangat mereka pulang Karena mereka Mendinginkan kebaikan Pada kaumnya juga Didakwahi kaumnya Nah Jadi Surat Al-Jinn ini Adalah Ayat-ayatnya Menggambarkan Tentang Pembicaraan Antara Para jinn yang beriman Dengan jinn yang Belum beriman Jadi jinn yang beriman Yang sudah mendengarkan Bacaan Al-Quran Dia mendakwakan Kepada jinn yang Belum beriman Supaya mereka Beriman juga Nah Gitu ya Pembicaraan mereka Ini tidak bisa Didengarkan oleh Nabi Pembicaraan mereka Tidak bisa Didengarkan oleh Nabi Karena Nabi Bukan hanya Tidak bisa melihat jinn Tidak juga bisa Mendengar perkataan Bangsa jinn Dengan sesama mereka Kenapa? Karena Alam Bangsa jinn Alam ghaid Alam ghaid Dan mereka Berbicara Di tempat lain Yang jauh dari Nabi S.A.W Nah terus Dari mana Tau Yang jelas Dari Allah Yang mengabarkan Kepada Nabi Bagaimana Para jinn tersebut Berdakwah Jelas Jadi Isi dari Surat Al-Jinn ini Adalah Pembicaraan Antara jinn Yang beriman Ketika berdakwah Kepada jinn Yang belum beriman Nabi Bukan mendengar langsung Tapi Wahyu Yang Allah Wahyukan Kepadanya Gitu ya